Terima kasih. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papuan Gini, James Marape, dalam kunjungan resminya ke Istana Pepresidenan Bukur, Jawa Barat pada Kamis 31 Barat 2022. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya kerjasama di bidang perdagangan yang mengalami peningkatan sebesar 87 persen selama tahun 2021. Menurut Presiden Jokowi, peningkatan tersebut memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi kedua negara pasca pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan frekuensi antara Indonesia dan Papua Nugini. Kepala negara berpandangan bahwa pembentukan perjanjian investasi bilateral penting dilakukan untuk memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi investor kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga bertukar pandangan mengenai pentingnya memperkuat konektivitas antara kedua negara, baik di darat, laut, maupun udara. Presiden Jokowi berharap peluang bagi perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia untuk membangun serama konektivitas dan infrastruktur di Papua Nugini akan makin terbuka lebar. Berkait kerjasama di bidang kesehatan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia siap mendukung upaya Papua Nugini untuk memperkuat ketahanan nasionalnya. Di bidang kesehatan, melalui kemitraan antara otoritas obat dan makanan kedua negara. Selain itu, lanjut Presiden, perusahaan farmasi Indonesia juga telah menunjukkan minat untuk memasarkan produknya di pasar Papua Nugini. Sementara itu, PM Marape dalam keterangannya turut penyambut baik undangan Indonesia kepada negara-negara pasifik untuk ikut terlibat dalam KTT G20. PM Marape pun berharap Indonesia dapat menjalankan Presidensi G20 dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Kerapa TV Desa berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, mobile journalist TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News. Segera!